Hai hari ini kita mau bikin logo modern logo vintage modern ya seperti contohnya seperti ini untuk aplikasinya biasa kita akan pakai full 100% pixie pro sekarang kita langsung aja kita mulai dari awalnya kita klik get the picture mudah new blank picture nah untuk saya saya pakai ukuran ini ya full HD untuk background color nya putih ya sekarang kita tinggal klik create kemudian kita klik effect disini saya membutuhkan eh ini ya image kiri ini ya ini kan masih belum warnanya masih belum hitam banget nanti kita mau hitamkan kita place a picture dulu keful seperti ini kemudian setelah ini kita klik titik titik tiga klik effect kita ke black and white nah untuk disini full black karena kita butuh logonya ini full hitamnya tapi hati-hati kita hanya perlu full hitam saja Oke 224 cukup kemudian klik checklist centang bisa kita save Hai kemudian setelah ini ya kita dapat gear kita pilih stiker Hai ke basic shape ya Nah kita perlu buletan ini dan untuk warna kita mau hitam ya kita mau hitam ya jadi beratasnya kosong oke letakkan di tengah-tengah ya kita toolnya ini tool buletan biru ini gerakan saja Hai takkan di tengah-tengah pokoknya sampai menutup bagian tengah akhirnya ini hai 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 kisah setelah ini nanti kita perlu banyak kita akan membuat line putih disk di dalam sini ya jadi kita langsung aja duplikat lingkaran hitamnya ini seperti ini ya kita gerakan aja kita taruh di sebelah dulu ya buletannya ya Hai kita perlu tiga jadi kita klik lagi duplikat aja ya Hai nanti kita olah lagi kemudian kita klik lagi Hai kita duplikat lagi ya kita taruh di sebelah sini dulu nanti kita olah oke nah untuk lingkaran yang pertama ini tadi ya yang baru kita pakai buat menutup girnya kita klik ya kita kunci dulu caranya kita klik efek kemudian klik blend with background ya setelah ini klik centang nah kan yang sini udah nggak bisa gerak tetapi yang tiga ini masih bisa ya nanti kita mau kita mau ini kita mau rubah Hai gitu ya sekarang untuk per untuk lingkaran yang kedua nih kita klik kemudian kita klik efek kemudian kita cari invert jadi nanti kan berubah jadi putih kemudian centang aja ya lingkaran yang tadi kan udah tahu posisinya dimana di atas sini gerakan menuju ke tengah ya seperti ini berbesar kita disini mau bikin line putih ya Hai jadi nanti ini kita timpa-timpa aja hai 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 ini taruh di bagian tengah setelah ini hai 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 setelah ini kita klik lingkaran yang putih tadi klik efek klik blend with background centang nah jadikan seperti ini nanti kita ya dapet gear ya Hai ya kemudian udah nggak bisa gerak-gerak ini ya jadi kita siang lingkaran ketiga kita taruh di bagian tengahnya lagi dari size kita disini mau bikin lainnya lain putih Hai taruh bagian tengah-tengah kemudian tipiskan Hai usahakan lainnya sama ya Hai ini agak repot Hai agak susah menipiskan Hai mungkin kira-kira kita zoom dulu Securi aku agak repot ini menipiskannya tahan nafas kalau mau bikin oke, sekarang kita gerakan dulu oke sudah tipis bikinnya tahan nafas oke, kita klik lingkarannya tadi klik effect kemudian blend with background oke, sekarang kita udah dapet ya lingkarannya, udah mulai rapi kan oke, sekarang lingkaran yang terakhir nah disini kita butuh ini jadi putih ya jadi klik saja lingkarannya kemudian klik effect kemudian kita cari invert lagi jadi tutup invert ini kan gunanya untuk merubah warna ya kalau misalnya warna hitam kita klik invert jadi putih begitu pula sebaliknya oke, sekarang klik centang dulu jangan bingung prosesinya dimana ya tadi kan disini, nah gerakan aja taruh di tengah-tengah biar gampang kita nanti gerakin tinggal set gerakin pas usah kan harus pas di tengah-tengah ya oh ya ini nanti kita perlu satu lagi lingkaran ini kira-kira sudah pas belum kira-kira seperti ini kita perlu satu lagi lingkarannya jadi lingkarannya jadi kita perlu keempat lima oke, kita klik aja dan klik duplicate set aside jangan bingung ya kemudian set aside ini klik aja lingkarannya dan kita klik effect kita invert lagi ya biar berubah jadi hitam nah seperti ini centang kemudian lingkarannya ini kita perkecil dulu taruh di bagian tengah jadi kita punya dua line putih nanti yuk kita taruh di bagian tengah dulu kemudian set nah sepertinya sudah rapi ini kita bisa perbesarkan sedikit perbesarkan sedikit oke oke berbesar sedikit aja nah oke sekarang kita bisa klik buletannya klik effect dan kita blend with background sekarang kita sudah punya ups kita perlu undo dulu mohon maaf ini yang tadi belum di belum di blend ya oh lala oke yang lingkaran putih pertama kita blend dulu klik effect blend with background oke sekarang lingkaran yang kedua kita klik kita ulang lagi yang ini ya mohon maaf kita klik effect kemudian invert tapi tekniknya sama sekarang yang ini kita taruh di bagian tengah sama kini kita ketiknya tekniknya kayak tadi jadi perlu diingat setiap kali kita udah selesai kita harus blend ya jadi kan gak gerak-gerak lagi jadi kita gak dua kali kerja kayak gini kita taruh di bagian tengah-tengah kemudian kita pertipis 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 oke kira-kira seperti ini klik effect blend with background lagi nah sekarang udah gak gerak ya oke nah setelah ini kita mau bikin seperti bendera stiker bendera seperti di ada di label logo-logo label itu ya secara manual sekarang klik stiker kita cari basic shape kita cari square untuk warnanya kita bisa pilih merah full merah ya kemudian kita bisa atur aja itu warna kita mau merah tapi merahnya agak merah kegelapan agak merah merah gelap oke kira-kira seperti ini oke contoh kemudian untuk tool bulatnya ini kita bisa berubah ya seperti ini nah ini posisinya kan jadinya kita mau bikin segi kayak persegi panjang begini ya usahakan kanan kiri sama ya nanti kita mau bikin ekor bendera disini dikecilkan nanti kita tumpuk soalnya oke kita coba dulu dan kita mau duplikat oke perkecil dulu nanti kita mau taruh begini oke kita setel selesai dulu nah untuk bendera nya kita klik dulu ya kemudian kita klik effect kemudian kita erase part nah disini kita mau hapus yang bagian sini ya kita gak perlu yang ini setelah ini kita ya kalian gunakan toolnya ini ya kemudian kita kembalikan ini bagian yang ter hapus ya zoom aja jadi biar rapi kenakan tool erase dan tool brush nya ya agak lama ini disini untuk bikin lubang ini kita harus ekstra sabar ya sebab manual ini disini asa oke setelah ini yang bagian disini lebih gampang kan oke untuk bagian yang sebelah disini juga di zoom ya selamat menikmati ya kita sudah menikmati ya kita sudah menikmati ya kita sudah menikmati Oke Setelah ini Zoom Zoom up Oke Sekarang kita cek Sama Oh ada yang kelewatan Oke Yang ke Oke Kita zoom aja biar gampang ya Jangan bisa lebih rapi Oke Kita perhatikan kanan kiri apakah sudah lurus Sudah sama Oke setelah ini kita baru klik Centang Nah untuk yang lingkaran yang kedua ya Ini kan warnanya Sama ya Jadi Untuk sisi bawahnya Nanti kita mau posisi begini Kurang Kurang panjang Kita panjangin dulu Warnanya kita mau Bedakan sedikit Nanti kita mau taruh disini Oke Jadi kita klik aja begini Klik effect Kita pilih Saturasi Nah seperti ini ya Agak tua sedikit Jadi warnanya akan Berbeda ya Oke Sekarang kita sudah bisa Ngebedain ya Oke klik Nah setelah itu Kita bisa klik lagi Kita duplikat lagi Kita mau bikin bayangan Kecil nanti Ya kita kemudian kecil dulu Dan untuk yang ini Kita klik dulu Klik effect Dan kita blend with background ya Nah untuk yang pertama juga Oke yang pertama sudah Nah untuk yang ini Kita klik aja Kemudian kita klik effect Dan disini Untuk saturasi Kita mau atur Karena ini Mau bikin bayangan Ini buat Pita yang pertama Pita yang pertama Oke kira-kira Segini aja Kita atur disini Posisinya Nanti kita Nanti kita Ini opacity nya Kita masih Perkecil ya Oke Toolnya kita Yang bulat ya Hati-hati Oke kita zoom Kita mau bikin Seperti bayangan pita disini Jadi untuk posisinya Usahakan Dari sudut Kotak atas Sampai sini Sekarang kita Gerakan Nah begini Ya Kemudian klik Klik effect Cek Iris part dulu Ya Kita Iris dulu Iris dulu Kemudian Kita Kembalikan Oke Kemudian Sebelah sini Juga Kembalikan Oke Kemudian Oke Ada yang kepotongnya Jadi Jadi jangan sampai Gear nya ini Keputong ya Oke kita Kembalikan lagi Zoom aja ya Untuk sebelah sini Kita lihat Adakah Oh iya ada Oke 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 Cintang Ups Oke Kemudian kita cari lagi ya Kita bikin yang Yang sebelah kanan Sama Tadi Harusnya di Di double Cuman Saya lupa Nah untuk warnanya Oh mohon maaf Saya kembalikan lagi Ya ini kan warnanya Masih hitam Merah tua ya Kita mau rubah ya Kita klik ini Tanda seperti suntikan Kemudian kita zoom dulu Ya Kita mau cari warna yang ini Oke Gerakan aja cari kalian begini Nah seperti ini Nah seperti ini ya Pas di tengah-tengah warna Oke Sekarang udah Warnanya Kemudian centang Oke Warnanya sama ya Oke sekarang Kita mau bergerak Ke sisi sebelah sini Oke zoom out dulu Oke kita Oke Sekarang Telnya rubah lagi Dimiringkan Posisinya sama ya Yang tadi Dari ujung sini Sampai ujung sana Oke Kita miringkan kembali Oke Oke Kemudian klik 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 lagi ke efek Dan erase part Kita hapus bagian yang tidak perlu Sama tandingnya kayak yang tadi Kemudian setelah ini Oke Kita kembalikan lagi Hmm Kurang miring ya Kurang ke tepi Kita klik saja bagian itu Klik itu lagi Klik itu lagi Klik lagi Klik lagi Ini jadikan nanti Klik lagi Klik lagi Oke Kita kembali ke awal ini Jadi kalau untuk undo Kalian tinggal klik yang di sebelah sana tadi ya Oke Oke Posisinya sudah kita perbaiki Klik lagi Klik efek Iris part Kita mau bikin bayangan ini Oke sekarang kita kembalikan Oke sekarang sudah cukup ya Oke Oke Sekarang Seperti ini kira-kira Seperti ini kira-kira Klik Sekarang kita sudah punya ya Template logonya Setelah ini Kalian bisa tulis apapun Textnya Sekarang kita mau export dulu Saya mau save dulu sebagai Buat stock ini Sekarang kita kembali Kita bisa kasih text disini ya Klik sticker Klik title Bisa kasih 100% mungkin Petih ya Kita turunkan Kita turunkan dulu Kemudian lagi Sekarang Si Sekarang Walang Sekarang mungkin kita bisa pakai ini dan pilih stiker lagi kaitan lagi kualiti tak funnya kita coba ini kita coba ini wangonah 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 Terima kasih. Hai vision Hai untuk font-nya hai 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 Oke kita bagi putih ya terlalu naik nah kita bisa aturin ya oke kita zoom dulu betulnya kita ganti gini ya ya perkecil oke hitunya bisa di fleksibel kanin ya kita berada di bagian tengah-tengah untuk fontnya kalian bisa apa-apa aja ya kita bisa perkecilin ya oke atur secantik mungkin betulnya bisa disesuaikan untuk ini juga bisa kita perkecil betaknya biar bagus bagaimana oke kita lihat dulu nah setelah ini kita bisa kasih aksesorisnya oke kita ini klik aja klik effect klik blend with background dulu jadi biar gak gerak oke kita ke sticker kita cari basic shape cari ini warnanya putih oke setelah itu kita taruh di atas oke kita bisa zoom cek letaknya biar sama nah seperti ini kayaknya tadi tulisannya kurang ketengah ya mohon maaf ini kalian bisa bikin lebih rapi ya oke kita perkecil dulu setelah ini kita klik klik effect dan kita erase partnya di klik nah disini kita hapus bagian yang dekat dengan angka ini hanya sebagai contoh jadi mohon maaf kalau kurang rapi ya oke sekarang kita hapus ini aja kurang bagus ya oke udah bilang sudah agak rapi sekarang oke setelah itu kita klik nah kita udah punya seperti ini kemudian kita beri aksesoris lagi kita ke basic shape ya oke kita mau bintang ini ambil bintang dan warnanya kita putih ya oke putih nih oke dari sekarang kita mau taruh di bagian sini perkecil kemudian klik kemudian klik klik duplikat taruh di sebelah kita bisa zoom klik lagi klik duplikat tarik lagi di sebelah klik lagi duplikat kembali taruh di sebelah klik klik lagi duplikat lagi sebelah lagi jadi kalian mau seberapa silahkan ya kemudian kita bisa klik lagi duplikatnya tarik lagi taruh di sebelah di sebelah sini sebelah tulisan kolet ini oke usahakan sama posisinya kurang dekat sedikit oke sekarang size samakan dengan yang sebelah kiri kita lihat dulu oke sama ya sedikit oke oke sekarang kita duplikat lagi sama ya caranya duplikat lagi biar gampang ini jadi size-nya kita samakan arus kecil dulu perlu duplikat duplikat lagi oke sekarang kita cek oke kurang rapi kita cek kembali oke kira kurang rapi ya kita berdekat cek kembali masih kurang dekat oke kira-kira seperti ini kemudian ada lagi yang perlu di kasih kita bisa tambahkan aksesoris lagi nah putih lagi ya ini bagian bawah oke kita pepercil dulu setelah itu kita duplikat duplikat kembali nah sekarang kita cek oke sudah rapi terkecil sedikit oke sekarang logo kita sudah selesai ya oke kalian bisa mencoba sendiri di rumah dan ini cuma sebagai contoh saja kalian bisa buat yang lebih bagus dari ini dan jangan lupa coba dicoba dan subscribe channel saya ya oke sampai jumpa lain waktu dengan tutorial yang lain bye-bye selamat menikmati selamat menikmati